Oke baik Selamat siang perkenalkan saya atas nama kelas A saya ingin membuat sebuah website menggunakan aplikasi Visual Studio disini saya mengediakan tutorial saya menyelesaikan tugas Oke kita langsung saja pertama kita membuka aplikasi yang kita harus disiapkan yang pertama Visual Studio Visual Studio Code disini saya telah membuat nama folder itu panti asuhan sesuai dengan nama website saya disini ada gambar-gambar 22 10 12 13 Oke selanjutnya kita buka folder sini nama folder saya simpan di di data C di data C di sini ada exam di sini ada htdocs di dalam htdocs saya menyimpan nama folder panti asuhan di dalam panti asuhan saya buat satu folder yaitu nama gambar dan ini gambarnya setelah disiapkan sesuai sudah siapkan semua gambarnya Oke sekarang kita langsung saja ke Visual Visual Studio Code disini kita telah membuat nama folder jadi kita disini saya akan membuat halaman pertama ya Oke kita langsung saja di Google aplikasi yang pertama kita buka Hai prosel prosel ya Hai prosel saya melihat kalau kita menyimpannya optikasi yang panur ini untuk berlangganai itu hubupan Gmail dan tembarni kerana ini anda masih men problemas terlalu banyak ini sesuai kalau saya menikmati Oke kita lanjut disini saya telah membuka yang namanya bs4 di sini kita oke di sini saya telah membuka halamannya jadi kita kopi ya kita kopi dari sini kopi yang sepenuhnya kopi disini disini kontrol C tapi di visual sini kita kontrol V nah ini ini telah dikopi tapi nama halamannya belum ada nama halamannya belum ada ini baru ini jadi selanjutnya kita coba kita kontrol S kita tulis nama indeks indeks.php.php ya kita save nah disini nah disini sudah ada nama indeksnya disini nama indeksnya.php jadi oke nah ini ini sudah jadi jadi coba kita coba kita kontrol disini kan belum ada belum ada jadi coba kita nah disini jadi disini masih kosong masih lost ya di fotonya kita belum belum tersimpan nih oke sekarang kita kembali ke disini kita cari dimana nama image atau gambar nah disini disini kita ganti dengan nama gambar tadi yang kita sudah ada disini yang sudah ada disini nah coba disini kita pakai gambar 2 terserah kita mau kasih nama file kita apa ya gambar 10 gambar 10 nah dibawah sini kita ganti dengan gambar 12 gambar 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 garing 12 ya oke coba kita kontrol S ya coba kita langsung ke disini coba kita coba kontrol R nah 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 disini tampilan awalnya sudah ada oke di sini tampilan awalnya sudah ada nah nah disini sini tampilannya awalnya sudah ada kalau kita mau buat ukuran gambarnya ukuran gambarnya coba kita gambarnya disini nah kita langsung saja dibawah bodi kita enter kita enter tulis dia tanda buka div div enter class 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 sama dengan tanda petik kita tulis namanya container kontainer 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 sudah ada kita coba kita tanda tutup nah kita kontrol yes coba kita jalankan nah ukuran gambarnya begini oke pas ya dengan sesuai ukuran gambarnya oke selaku selanjutnya kita kembali ke sini ini jadi disini belum ada ini belum ada ya kita membuat tampilan bawahnya coba kita membuat tampilan bawahnya oke selanjutnya kita pilih di pilih sini pilih sini pilih sini pilih sini pilih sini pilih sini kita cari yang namanya nafbar nah nafbar nah nah disini nafbar kalau saya pilih gambar ini sesuai tidak ada keperangan ini memang nah 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 oke nah disini kita sudah membuka nafbar ya nah nah kita buka di sini nah nah kita buka di sini sepenuhnya kita copy dari sini kita copy dari sini kita kontrol copy kontrol iya kita copy sampai dibawah lisa di bali di bali di bali di bali C tapi disini nah disini kita perhatikan disini nah Coba kita copy di bawah sini kita enter copy atau V Coba kita kontrol S-Rosy juga di jalan-jalan di sini di sini telah muncul di sini kita telah muncul telah muncul yang namanya nabar link link satu link dua link tiga nah disini kita bisa berubah kita kembali ke coding nah ini nabar nabar ini kita bisa ganti dengan nama sesuai nama website kita yaitu panti asuhan nanti masuk ya kalau disini nah disini kita bisa ganti dengan namanya beranda beranda yang oke Coba kita kontrol S-Rosy kita disini coba kita kontrol ya Nah disini nah nah disini telah telah muncul tinggal kita ganti ini oke Oke jadi sini kita telah ada namanya beranda jadi kita boleh hapus nah boleh hapus dari sini boleh hapus kasih tinggal yang namanya beranda sekarang kita ingin membuat nama sekarang kita copy yang namanya drop link oke nah disini kita turut copy tadi ya sudah copy coba kita kontrol kanan copy tapi di sini nah kita copy di bawah sini misalnya kita tambah di sini kita tambah di satu ya udah di itu ada dia punya kepala di dalam di dalam itu jadi telinga sebelah itu sudah boleh kita ini ini kita hitir kita copy Oke dah ya sini ada namanya beranda oke minta maaf tadi kita ada beberapa kesalahan jadi sekarang kita copy juga sini kita copy yang namanya nahbar ya kita copy dari sini kontrol C disini kontrol V coba kita save nah ini sudah ada ya oke dari sini kita bisa ganti dengan nama website kita selanjutnya ini kita ganti dengan nama oke disini kita telah membuat nama beranda jadi disini kita mau buat nama jadi kita buka di Google kebetulan disini saya sudah copy jadi kita langsung klik saja disini jadi kita klik kanan copy kita langsung disini kita copy kita copy oke tab copy motor F nah disini Coba kita jalankan disini-sini ada kita ganti sini kita ganti dengan ini kita ganti dengan drop link admin master admin master master klik saja disini kita bisa ganti dengan nama selesai kita diisi disini sesuai kita bisa disini ada tipsnya saya admin anak asuh orang tua kegiatan dan berputamu dengan testimoni nah disini saya ingin masuk yang pertama eh disini jadi saya taruh dengan ganti dengan data admin data admin disini saya tulis dengan pengolahan data admin pengolahan data admin disini saya tulis dengan pengolahan data kita 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 selamat menikmati lahan data admin di data-data orangtua di data ya data orang tua disini kita ganti dengan pengolahan data lahan data anak asum coba kita kontrol kita jalankan nah disini disini sudah ada ya peranda data admin sudah diisi data admin dari orangtua dengan data anak asum oke kita kembali sekarang kita membuat drop dropnya drop linknya orangtua ya atau anak asum jadi kita kembali ke sini tadi kita sudah copy ya nah disini sudah copy nah kita putar kanan copy copy disini di bawah di bawah di bawah ya di bawah ya di bawah coba kita copy control V nah disini kita ganti dengan admin kita ganti dengan orangtua 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 mereka nah disini kita ganti dengan pengolahan data pengolahan data pengolahan data anak asum ingin selamat menikmati penggulan data anak asu waduh sorry disini kita ganti dengan anak asu disini anak asu disini ganti ringan misi terpereganggu pak ini tambah dengan data kegiatan pengolahan oke kebetulan disini kami yang diperancangan hanya ada 6 tabel jadi disini kami tulis pengolahan data mengolah data data testimony ok kita coba kita kontrol yes kita memastikan oke kita coba kita jalan nah disini data admin data anak asu ada aduh salah salah sorry sorry pak sebenarnya data orang tua duluan sorry rupa ini terlalu ada beberapa kesalahan dari sebenarnya disini sebenarnya disini disini data admin master nah disini jadi sebenarnya data admin dia data orang tua nah jadi ini tidak usah ini kami dihapus dihapus saja atau bisa juga kita tambah dengan anak asu nah jadi disini kita disini kita tulis dengan data data orang tua atau orang tua itu anak asu data kegiatan pengolahan data pengolahan data pengolahan data pengolahan data orang tua masih pakai data orang tua orang tua atau disini saja orang tua duluan data orang tua orang tua nah disini kita ganti dengan anak asu anak asu anak asu nah disini kita ganti dengan jatah kita jatah oke jadi disini kita tulis data orang tua orang tua oke klik coba kita coba ya coba yuk oke data anak asu hati kita belum safe tadi ya sorry oke ini ini disini sudah muncul data data orang tua tinggal data anak asu jadi kita tambah lagi disini tadi kita sudah copy kita sudah block ini kita copy copy disini kita copy dibawah lagi dibawah lagi kita kontrol oke disini kita tulis dengan anak asu anak asu disini kita tulis dengan data anak asu yaitu data kegiatan data kegiatan ini pengolahan data kegiatan data kegiatan disini kita ganti dengan data data testimony jadi ini kita hapus saja coba kita kontrol oke coba kita jalan disini disini telah muncul yang namanya Panti Aswan website yang beranda data admin itu pengolahan data admin pengolahan data orang tua pengolahan data anak aso disini ada pengolahan orang data orang tua pengolahan anak aso pengolahan data kegiatan ini pemulahan data kegiatan dan pemulahan data testimoni Oke sekarang kita lanjut lanjut Oke kita lanjut jadi disini kita sudah jalankan semua cukup terjalankan lagi nah disini sudah semua ya semua coba sekarang kita disini lagi sekarang kita membuat supaya mereka bisa melihat depan oke sekarang kita langsung disini jadi disini kita telah copy tadi kita sudah blog copy kita pasti lagi disini dibawah liah dibawah di inter nah jadi sini kita di drop one di drop ini kita bisa isi dengan nama masyarakat 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 oke nah jadi disini kita tulis dengan masyarakat dan disini kita tulis masyarakat Oh ya sorry Pak disini ada beberapa kesalahan logis Nah jadi disini kita hapus disini harus tulisnya login sini sini login login disini data login juga ya jadi yang bisa login ini disini kita tulis data kita tulis admin atau kita tulis admin di bawah kita tulis masyarakat atau orang tua masyarakat siap oke jadi ini kita hapus kita hapus kita hapus coba kita save save coba kita jalankan oke oke sudah jadi disini kita bisa lihat ya oke sudah 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 ini admin yang masyarakat atau kita tulis data-nya saja lebih bagus Hai tulis bagi data-nya hai 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 selesai ada di sini kan sampai di isi daya jangan isi rompon selapan jangan ada di sini gitu ada setahun sama bahwa ini banyak dari isi ini kali otor isi sekarang udah lebih video tuh kita akan menampilkan dialog kompon dialog sudah ke master jadi klik ini jadi klik ini pengolah data admin data master pada klik data pengolah data admin dia muncul dia muncul di dialog untuk udah bisa scroll ke bawah sama ada di sini sama sudah ini sudah bisa tiba-tiba oke di sini saya telah membuat data-datanya jadi disini kita mau membuat di bawah adminnya di bawah kita membuat ucapan selamat jadi ucapan selamatnya oke di sini kembali di sini di alers sorry di alers di mongi yang tadi kita sudah perjakan di arus di alers di alers di alers di alers di alers di al-ru dua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di website saya selamat datang di website saya oke oke langkah selanjutnya kita langsung ke disini ya di buat tempelan awas sekarang kita buka di nav di nav di nav ya di nav nah disini ya lanjutnya di nav terima kasih di sini kita cari yang ada menunya di sini-sini ada menu oke yang ini ada menunya di sini kita copy di sini tepuk di bawah di bawah di bawah div copy di bawah div oke coba kita save ini di arah home menu 1 menu 2 jadi di sini kita bisa pakai di sini kita pakai home oke jadi di sini kita home kita ganti dengan profil pantiasu profil pantiasu 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 asu ya sorry profil pantiasu di sini menu 1 ini kita ganti dengan saya ganti dengan ini galeri 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 kita ganti dengan galeri kita ganti dengan ini apa oke di sini sudah ya di sini saya telah buat coba kita save save kita save kita jalan sekarang sudah ada ini galeri kontak galeri dengan kontak ya oke selanjutnya kita isi konten kita mau buat isi kontennya sekarang sekarang saya mau buat konten oke sekarang kita lanjut di sini nah sekarang kita sudah sampai di sini nah sekarang kita masuk di nah sekarang kita mau kopi kopi disini disini tadi saya sudah habis kopi kita ingin membuat kita inter inter yo nah disini kita klik ke kanan kopi 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 dibawah sini dibawah sini oke yo oke sudah ya sudah 4 jadi ini ganti dengan 8 ini kita ganti dengan ganti dengan ganti dengan 4 oke oke sekarang kita save ya kita save kita save kita save ya aduh diman sorry kita save tapi disini coba kita jalan coba kita jalan coba kita jalan coba kita jalankan coba kita jalankan disini sudah ada sudah ada kolomnya ini ada kolom 8 ini ada kolom 4 sekarang kita lanjut kita pergi disini disini oke tadi disini saya sudah copy jadi sekarang ini saya ganti ini kolom ini saya intir sebentar lagi coba kita kontrol V ini 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 oke coba kita kontrol save untuk tidak nah ini sudah muncul ya oke kita berhasil sekarang langkah selanjutnya selanjutnya kita kembali ke sini kembali ke sini oke kita ingin membuat kedua sekarang kita oke supaya kelihatan lebih bagusnya kita coba kita coba pasang disini coding nah disini kita coba itu ya oke 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 nah coba kita disini pasang coding ini 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 sekarang kita sekarang kita ke bagian kanan sekarang ke bagian kanan mau ada profil tapi tapi dia berisi menu-menu contohnya tugas dan fungsi Oke sekarang kita disini cari yang namanya list kita pakai misalnya list grup ya Oke disini kita cari list grup Oke disini di-screw masih loading kita mau pakai yang mana kita mau pakai yang disini masih loading terserah terserah kalian mau pakai yang disini saya pakai disini nah ini kita jalankan nah disini saya copy ya sudah ada disini ini ini oke kita copy dari sini kita copy disini ya ini disini dari mana ya nah ini kita copy ini ini Terima kasih. Nah, kita kopi di sini. Aduh, sorry. Ini kita inter. Kita kopis. Nah, di sini kita tulis. Di sini kita tulis. Visi dan misi. Visi dan misi. Di sini. Di sini kita tulis. Fungsi dan tugas. Di bawahnya kita bisa tulis. Kita bisa tulis. Ini apa struktur organisasi. Kemupiannya. Ini kita tulis. Tidak ada pampuan. Ambilan. Tidak ada pampilan. Cangkutan. Kemudian. Teknikas. Teknikasi. Teknikas. 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 supaya saya TV di sini juga kita kontraknya nah di sini ada tugas visi dan misi fungsi dan organisasi Oke selanjutnya Oke jadi sekarang sudah jadi ada sejarah ada visi dan misi fungsi dan tugas struktur organisasi Oke sekarang kita membuat halaman barunya ya di sini halaman barunya barunya mana Oke sekarang kita buka di sini Oke sekarang kita kembali di sini kita cari yang namanya hai 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 ini apa-apa ya ini kurbasis ya kayak ini ya oke kalau tukang cung itu ada ini ya kita cari ya namanya kalau cetak laporan cetak laporan lagi sakit cetak laporan apa ya hasil panen kok hasil tani hasil tani cetak hasil tani hasil kegiatan loading parang oke jadi cetak laporan yang cetak laporan itu ada hasil kita ulang yuk pulang makasih sebenarnya ngambang sandong nanti 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 coba kita oke ini yang dinamakan collab oke sekarang kita copy laptopnya paris kali ya oke kita hapus ya juts match time everything usah kita hapus sekarang kita coba kita sementara lokasi file dimana lokasi file 7c sang apa di sini agak setelahnya kita kerjakan dua kelompok ada kelompok sebelah ada tiga orang kita jalankan oke inilah hasilnya sekarang kita mau ganti oke sekarang disini kita mau ganti namanya ya kita ganti dia nama isi konten isi konten ya sekarang kita bisa kok sih ih darah kesakit iya 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 ini kontennya setelah muncul sekarang oke nah disini kita bisa diubah contohnya ini ini kita ganti dengan nama-menu kita harus isi nama-menu nama-menu cek yang pertama-tama saya buka file disini saya mencari file c dan di exam dan di iya cukup terjaman Nah begitu Pasal jalannya sudah ada Nama menu Isi konten Oke sekarang kita Kembali ke sini Coba ada tampilan menunya Tampilan menunya di atas Di atas sini Sekarang kita Kembali ke sini Kita kembali ke sini Dari ini kita kopi Kita kopi sini Kita kopi sini Di sini Kita kopi sini Terima kasih 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 hai 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 accordion Oke sekarang kita ingin meletak dia seperti inti itu di accordion yo 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 di spirulati depuis mereka sekali floating floating mania mania selamat menikmati 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 selamat menikmati